Intro Sabtu 6 Desember 2014 berlokasi di Museum Nasional Jakarta, pengarang Jessica Wai meluncurkan buku terbarunya yang berjudul Havier. Penuncuran buku ini merupakan salah satu mata acara Festival Pembaca Indonesia 2014. Di novel terbarunya ini, Jessica bercerita tentang kehidupan seorang penulis, mulai dari bagaimana mencari ide untuk menulis, menghadapi deadline, writer's block, hingga hubungannya dengan pembaca. Jessica juga menuturkan proses kreatif lahirnya novel Havier. Ia juga mengungkapkan alasan kenapa baru menulurkan karya lagi setelah vakum selama tujuh tahun. Selain Jessica, penuncuran buku ini juga menghadirkan pengarang Megidil Jakin dan Syahmedidin yang juga berbagi pengalaman menulis mereka. Jadi Havier itu bercerita tentang kehidupan seorang penulis bernama Havier Mahel. Dia mengalami writer's block yang cukup panjang karena kehidupan cintanya kurang bahagia. Inspirasi buku Havier sendiri berasal dari pengalaman pribadi saya. Saya tujuh tahun tidak mengeluarkan karya gitu ya. Jadi disitu saya melihat dan saya merasakan naik turun kehidupan penulis gitu. Sementara teman-teman saya mengeluarkan karya, saya belum mengeluarkan karya gitu. Tapi sisanya saya juga banyak melihat film-film luar yang ternyata ini hal yang sangat universal gitu. Penulis ketika dia kehilangan Muse, dia merasa kok dia jadi gak bisa berkarya lagi. Yang saya coba sampaikan di Havier ini lebih ke sharing gitu. Jadi kadang-kadang pembaca tuh gak tau ya ketika penulis gak berkarya sebenarnya dia mengalami apa aja sih gitu. Terus sebenarnya peran pembaca bagi seorang penulis itu gimana sih gitu. Terus juga pengen ngebuka kehidupan penulis gitu. Dalam arti writer's block tuh sebenarnya eksis gak sih atau itu cuma bentuk kemalasan gitu ya. Yang kita mudahkan dengan kita bilang oh kita writer's block nih gak bisa nulis gitu. Atau terus seorang penulis butuh pius gak sih? Kira-kira hal-hal seperti itu yang pengen saya share di novel ini.